Intro Ya Nggak Nggak Eh ini nyalain dong ketemu lagi barang kita bertiga di gada-gada apa aja boleh kamera mana nih ya apa ya ini program apa ya gue begini tadi reload salah dong nah untuk hari ini eh buset gede banget hari ini kita akan membacain lima orang Indonesia langsung kayak gitu seperti biasa sama satu jam kita akan ngobrolin apa yuk tambahin kita mau kasih informasi juga menjelang-menjelang pemilu informasi ke kalian itu ada lima orang Indonesia diajak pecan bakat tapi di dunia sangat membutuhkan informasi untuk capres ya oke jadi kita akan ngasak kalian itu lima orang itu ikut pecan bakat tapi yang di dunia gitu bukan cuman di Indonesia cuman ya paling senedal gitu-gitu yang pertama kita mengasak kalian ada orang Indonesia bernama erin di liatris ya jadi maaf yang paling itu menaduk itu masjad NS utara ini merupakan salah satu masih masih hidup difficult urusan urusan Jura sMed ist undis jurusan berhotel unless West 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 Yes mesmoset Swiss ia berhasil membuat para juri diajak pencarian bakat Swiss atau suiza Thailand Thailand Oh ada ya Suzanede T 140開始 man menyanyikan sebuah lagu berbahasa Italia Jadi making choose ya and Oh ah memiliki lagu Italia Oh ada-ada ini ya ada Oh yang itu ya ya karena ini apa pronunciasinya bagus ya Oke jadi pronunciasinya bagus jadi mungkin terpukau para jurinya Oke ya jadi orang kedua ikut ajang penjalan bakat di dunia ini adalah Ana dan Via ini dua orang ini yang anak ibu yang satu ini juga berhasil tampil memukau para juri di ajang penjalan bakat Inggris British get hal atau British get salad beritian 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 British orang-orang ingin orang Inggrisnya ya menyanyikan kolaborasi lagu antara Celine Dion dan Barbara-barbara-barbara Streisand susah banget ya judul telehim lah pokoknya nah kita lihat ini dulu yang ini tapi kebanyakan nyanyi ya tuh kita lihat Ibu dan Rakyat berhasil membuka para juri dengan menyanyikan lagu Celine Dion yang berjudul telehim lu responnya Windy aduh parah capek lu ngeresponnya kenapa ya ya lanjutin nggak apa-apa ya jadi tadi tuh ngomong otoplastnya balik lagi ke habitatnya oke tadi kan ini masih nggak jauh-jauh dari nyanyi ya yang ketiga yang ketiga kita mau bahas orang Indonesia ikut pecahan bakat di dunia itu adalah Julius Firdaus tiga tahun yang lalu orang-orang mungkin hanya mengenal sebagai semifinalis Indonesia mencari bakat kini ya telah glow-glow kini ya telah go internasional dan publik Australia mengenal dirinya sebagai pria Indonesia bersuara malaika oh ini nanyi lagi ya nanyi lagi ya nanyi lagi ya ini satu berhasil sampai dibobok semifinal diajang pencarian bakat Australia Got Thailand Got Thailand Got Thailand pada tahun 2013 oke yang keempat masih nyanyi juga ternyata semua ini dia ikut ajang pecahan bakat tapi di bidang tarik suara gitu ya sebagian besar emang ternyata yang terkenal gue internasional itu gara-gara nyanyi pak aku pengen debus sebenarnya makan belim tuh keren men bagus ya kalau framingnya cuman kita berdua aja gitu ya Oh eh ini enggak ada tempat kita mau bahas orang Wisnu Witono eh kameramennya eh susah eh apa sih lagi bahas ya bener-bener Wisnu Witono Adi Adi adalah orang Indonesia yang berhasil di negara negeri orang sebagai public figure dia adalah Wisnu Tonno Adi ya mengawali karir sebagai penyanyi kafe di Norwegia yang membawanya untuk terus mengasah kemampuan vokalnya akhirnya pada kontes penyanyian Norwegia Idol tahun 2006 kita lihat dulu vitinya ini vitinya nih ada vitinya ada penyanyi putar ada banjir tahu pakai ngebaca susah banget ini ada bener-bener presenggah say I don't need to be anyone ada dan especially listen I don't need to be anyone ada dan berterus so dan one pada where I'm going is knowing where I'm coming itu dia tapi itu di Norwegia ya Norwegia santai banget ya Nurgi masih dengan dibilang tarik suara siapa yang enggak kenal Sandi Sandoro seorang Sandi Sandoro ini sebelumnya terkenal seperti belakangan ini Sandi Sandoro juga pernah ikut dalam ajang pencarian bakat dan dia juga pernah menyambut-menyambut gelar juara utama di ajang Internasional Contest of yang pop singer pop singer yang disenggarakan di Latvia Rusia iya jadi saat itu Sandi menyanyikan lagu milik Michael Bolton Bolton berjudul when a man love a woman emang gitu bener 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 iya 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 di eleven ya iya 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 di Keep us mind on nothing else He changed the world For good things he found Gifts to his bed Tapi kenapa dia bisa jauh-jauh amat ke Rusia disana ya? Karena awalnya tuh dia ini pak Lu masih teman-teman klerek lu tau-tauan lu Iya awalnya gitu deh pokoknya ada Kan, gatau kan? Ini apa? Kuliah Oh kuliah Jadi tadi Ini kayak gitu pak Ada pakan kelinci gak? Pakan kelinci Biar anteng gitu Ya makanya dia kayak gitu Oh iya Nah itu Kan ada ikut audisi-audisi gitu lah Tapi ini di ajang pecahin bakat Narasumber diketarnya juga gak jauh-jauh dari ajang pecahin bakat Betul Kita masih mau Tapi nyanyi juga Dimana tarik suara juga? Di bidang tarik suara dan suaranya emas pak Wah Wah Berapa karat Coba kita lihat tuh yang gimana Cuplikan dia sedikit audisi ya Betul Aku sih yes Wah ehehe Kamu gimana? Aku sih yes juga lah Mana iya Kamu Anang gimana Anang? Kalau aku Aku sih yes Yes Kalau aku Oke sosoknya kita panggilin dia Derizka 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 Wih langsung Oh enak kayak gitu tuh Hehehe 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 Sekarang 25 Masih sibuk tour, promo radio, terus kemarin baru pulang dari Malaysia juga promo disana Oh Oh gue internasional juga pak Insya Allah bulan ini mau rilis lagi single kedua Apa itu cinta Setelah lagi galau Wah ini pas banget nih Tapi tadi kita lecuprikan itu kan tahun berapa? 2014 2014 2014 2014 Jadi Kenapa tuh bisa ikut ajang pencarian bakat? Kenapa pengen pak? Kisahnya gimana? Gak pengen Gak pengen Malah gak pengen sama sekali Oh Gak pengen pak? Dipaksa sama temen sih sebenernya Gue tuh tau Gue tuh Gak usah nopok-nopok dong Jadi emang Dia kenapa sih gak ikutan gitu Dia kenapa sih gak ikutan ajang pencarian bakat itu Kan suaranya bagus Terus Aduh gimana ya Karena belum pernah kan Udah udah nanti aku daftarin Didaftarin lah sama temen Bahkan temen juga ikut audisi Eh temennya gak lolos Malah aku yang lolos Wah Kayak lu tuh dulu waktu sekolah Nyontek temen lu yang gak lolos Tapi lu lulus Lu tuh emang gitu Fi Jangan kan sekolah pak Sampai sekarang maksudnya Oh gitu ya Jadi diajak temen Tapi temennya yang gak lolos Iya betul Lulus kalian lolos Iya Terus jadi Dari tahun 2014 sampai sekarang Baru rilis singlenya Kapan tuh? Enggak sebenernya tahun 2014 itu Pas waktu ajang pencarian bakat Langsung diambil sama Salah satu dari tiga juri itu Langsung di caplok Langsung diambil Nah pas diambil Tiga tahun Februari 2016 Resign Dan memilih untuk Sendiri Independen Sendirinya kayak sendiri Sendiri Iya Kayaknya tertegun gitu ya Iya Pengen lu sendiri Nah terus Jadi rilis singlenya kapan? Rilis singlenya Yang pertama tuh yang Taligalow Jadi sebenernya Taligalow ini udah pernah di recording Di salah satu manajemen itu Dengan aransemen yang berbeda Dan di album lembaran baru ini Semuanya aransemen di Rizka Jadi di Rizka banget lah udah semuanya Ini udah langsung album? Iya Udah ada berapa lagu di album? Tujuh Tujuh lagu Dan semuanya di Rizka yang nulis Wow Ini Bisa main gitar nyanyi Buat lagu Tapi itu jarang loh Biasanya udah nyanyi Biasanya gak bisa bikin lagu juga Iya Tapi ini paket komplit Paket komplit Oke biasa kita mau kulit-kulit lagi Tentang Rizka Makanya jangan kemana-mana Tetap di Apa Aja Boleh Bye Kembali lagi Kembali lagi Salah Coba gimana Kembali 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 lagi Pasti ntar abis ini gue dimarahin Kalo ngomong jangan teriak-triak Gada-gada Aja Boleh Kembali teman-teman sama Jirizka Masih Masih Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Nanya apa lagi Jirizka Diintrogasi Jirizka dari dulu memang Suka nyanyi Atau memang Pengen jadi penyanyi Atau memang Punya kinan lain Atau memang kamu disuruh Tiba-tiba menjadi penyanyi Atau mamanya juga penyanyi Tiba-tiba jadi penyanyi Banyak penyanyi Bukan mamah Abah Nyanyi Tapi emang nyanyi-nyanyi dirumah Kalo emang dari kecil seneng nyanyi Seneng nulis lagu juga Seneng nulis Berarti memang pengen Berkarir sebagai seorang penyanyi? Engga sih Lebih pengen jadi seorang budayawan Wih Budayaan Ketinggian ya Budayaan Ini berat banget loh nih Budayaan tuh ngapain Budayaan tuh ngapain ya Budayaan tuh ngapain ya Budayaan tuh ngapain ya Lebih melestarikan budaya lah Oke Tapi sekarang jadi Nyanyi lah ya Nyanyi Tapi nulis masih Nulis novel Oh novel juga ada loh Gue suka baca novel nih Tapi apa ngantuan tuh gitu Wih Lihat Pernah baca buku dan Nur dong Bukanya juga kan kayak agak orang-orang Terus novel juga tuh Terus kalo misalnya untuk menyanyi itu udah dari umur kapan? Eh umur berapa? Umur kapan? Dari kapan ya? Dari kecil Dua tahunan Dua tahunan Tapi emang masih nganyi-nganyi Ya gitu lah Di keluar banding Di keluar banding Gitu Apalagi nyanyi bareng sama orang tua di rumah Gitu sama kakak SMP mulai ikutan festival Hmm Rock Jadi jauh banget sama genre yang sekarang Eh sebelum lanjut-lanjut ngomong gue bikin kedua-dua Eh biasa aja lah Oke sip Saya baru inget pak Orang-orang sama juga baru inget Jadi dulu seorang dari sekat tuh pinyi rock? Iya betul Band apa dulu ikut band? Iya punya band atau? Pernah ikutan Boleh disebutin ga sih? Boleh Boleh Ini kita mau bebas L.A. Indy Fest Oh Dulu pernah Jadi emang genre-nya rock 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 Tapi sekarang? Sekarang pop banget Melankolis lah Kenapa ga di rocker? Kan jarang loh punya nyanyi rocker Iya punya nyanyi cewek lagi Kenapa ga di rocker diturusin gitu? Eh Kenapa ya? Gak tau sih Serak ya? Bukan serak sih Lebih ke apa ya Aduh emang seneng nyanyinya Sebenernya yang melankolis seperti ini Kalo ga yang lucu-lucu gitu kan Karena nyanyinya lagu-lagu seperti itu Hmm Boleh neng Aduh makasih banyak Katurnuhon Bukan property ini Boleh dimakan Boleh dimakan beneran loh Oh iya? Iya beneran Rock Terus? Kalo pas di rock itu nyanyi juga? Nyanyi? Sambil main gitar Terus kalo ga nyanyi ngapain rocknya? Engga bisa aja main gitar kan Sekarang jago kan pak Main gitar pak Yaudah maafin saya Yaudah Lewes Jangan dong Ditarik kek Yaudah terus itu kalo sekarang untuk Eh engga Sekarang untuk bermain musiknya Bermain musiknya Bermain musiknya suka Bisa apa aja? Gitar? Gitar, piano, drum Dikit sih Nah itu belajar Komplet ya kalo boleh Ya bisa semuanya Tapi sekarang kalo bisa nyanyi-nyanyi Masih bisa ga? Bisa Nah Gini Gini Yang dicoba Coba 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 dong Dulu tuh Mulai bawain lagunya Ini ga? Niki Astri Boleh 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 Coba Coba Pura 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 Tidak tau Lurus wajahnya seolah tak acu Pura 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 Penang jauh Matanya selalu tertuju padaku Dalam hatinya mana kita tau Kagum apa nafsu siapa yang tau Mata laki-laki katanya begitu Aku Aku Gadis remaja yang baru kenal dunia Aku Aku Gadis remaja yang baru kenal dunia Mata-mata-mata-matanya lelaki Kadang suka kadang ngeri Dibuatnya Kau caranya ada suan efek cemuk tangan ya? Wow Maru biasa ya Maru biasa ya Maru biasa ya Tapi kalo untuk cara nyanyinya pop sama rock sekarang beda banget ga sih? Beda banget Sebenernya barusan ga terlalu rock? Ga berani teriak sih sebenernya Ga enak Beda banget jadi lebih apa ya Lebih emang mendalami lagunya Kalo rock Engga ga Kalo rock emang gua bener-bener lantang Lepas gitu ya Lepas gitu ya Lepas gitu ya Dari sekalian jadinya sukanya rock apa pop sekarang? Pop sebenernya semua jenis musik suka Hajar aja ya tadi? Ya hajar aja Cuman emang Dari sekalian pop Oke Sekarang kita mau tanya-tanya soal singlenya nih Kan album baru satu Apa nama albumnya? Lembaran baru Lembaran baru Lembaran baru Lembaran baru Tapi ada lagu nih tak lagi galau nih yang lagi yang berenuannya Yang 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 tadi Ini tak lagi galau ini sebenernya berkesan tentang apa sih? Sama seperti judulnya Mungkin sebagian banyak orang ngiranya nih baru move on dari masa lalu Sebenernya engga sih Ya intinya tuh pacaran lah gitu Padahal emang ga jauh dari tentang cinta Jadi dulu sempet sakit hati sama temen Emang ini nih ceritanya Apa ya? Beneran Kisah nyata Kisah nyata Beneran Temen apa temen? Eh udah Enggak beneran Sahabat Jadi emang sama sahabat Jadi rumah win di internet bercerai Enggak sahabat bener sama sahabat Jadi emang Kok di depan baik? Kita di belakang kok? Siapa? Siapa? Ente coy MC Makan temen Makan temen Ya nikung lah Nikung 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 Oh kegar cowo lagi Terus 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 Kena temen nih Terus Iya Karena temen sebenernya bukan kena cowo juga sih Ada sesuatu hal lah gitu Nah abis itu Udah bener-bener kacau Terus murung terus kan Terus kata orang tua kayak gini Dia ngapain sih diem terus di kamar Udah lah yang udah-udah minimal kan kita udah tau Temen yang baik Dan engga gitu Kan kebetulan orang tua aku tuh orang Sunda Teng galo wae katanya gitu Jadi kalo bahasa Sundanya jangan galo ke lu Nah di lagu yang tak lagi galo ini tuh ngasih Apa ya Udah kok Deriska tuh udah ga lagi galo sekarang gitu Udah bahagia Jadi berkat orang tua juga sih Teng galo wae Teng galo wae Teng kosong bunyinya nyaring kita mau liat-liat ini gitu Tenggal liat Tenggal liat Sekarang kita mau liat yal Aduh Oh ini bikin video klip ya Oh ya , ya, ya , ya Yang Om telolet Kemaren sesempat bikin lagu Om telolet om Itunya celebr yang hits ke hit kemarin ya Sampai sekarang ya Ini mana itu di bis kalau itu lagi di Taman Lansia kalau enggak salah di Bandung Oh emang lagi iseng-iseng sih latihan-latihan kayak gitu di kebun gitu enggak enggak itu ini lagi perform waduh itu kebetulan yang suka bareng saya tuh itu drama jambrut sekarang jadi kahunnya pemain kahunnya dari sekarang itu di Bandung juga lagi ada acara apa ya funwalk aku disini kau ada di sana ini pas baru nyampe Bandara Kuala Lumpur kemarin berapa lama kemarin di Malaysia seminggu-minggu seminggu-minggu promo TV radio nggak putus-putus seminggu iya makanya pulang ke sini game karena capek oke ini ya promo ya promo promo di nasional radio next-next-next ini lagi dimana nih ini gimana Oke kita mau ngajak game game dong ngajak game semakanya jangan kemana-mana tetapi gado-gado apa aja sabi boleh hai kembali lagi di gado-gado apa aja boleh sampai kayak acara anak-anak ya ampun iya bandu ya ampun kayak keibuan banget oke oke aja main games di games gado-gado siap kalah siap menang oke gamesnya seperti apa Windy Hai pertama-tama harus milih dulu siapa partner yang mau berajak main games antara aku atau Raffi yoi Raffi wih udah menentukan pilihan dong udah gue pulang dikirain sumpah Raffi enggak dibakal di pilih Raffi jadi aku sama terakhir aku tenang aja Rerik kita pasti kalah Oke gampang jadi nanti kita berdoa ini akan ya dengan memilih dan memilih menjawab 10 10 lagu yang dibaca sama temennya jadi inilah lagu-lagu tahun 2000-an ya dibaca jadi ini udah ada Q yang baca-baca dong pilih-pilih yang mana waduh penyanyi juga deh jadi Raffi 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 akan bacain kata-kata yang disini dan dan deris karus oleh lagunya lagunya lagu apa tapi enggak nembaknya jangan-jangan jangan-jangan pakai nada Oke siapa pertama saya dulu ya Oke siapa yang mau nebak enggak itu oh iya boleh dilihat nggak boleh-boleh eh jangan dong nanti dong nanti kamu nggak tahu lagi oke 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 yuk coba nebak yang nebak ya udah gua aja deh gua nggak percaya sama senyuman nggak percaya aduh yang menebak serius nih nggak boleh dilihat nih jangan dong nggak boleh jangan-jangan sini yuk munduran oh iya jadi menebak 10 second waktunya 100 detik gimana sih menebak 10 lagu waktunya 100 detik balik-balik sih aduh aduh waduh Pak nggak bisa kebaca bisa berkolaborasi lu yuk udah mana yang terbalik ibu mana waktunya waktunya 5 4 5 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 3 2 1 ampun 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 takluk sudah enggak boleh hebatku takluk sudah hebatku memang kau racun racun-racun udah racun tangan kananku baru datang kirimu ya udah yaudah kau adalah darahku kau kau adalah jantuhku kau adalah hidupku langkapku diriku hahaha kok gue kesel ya denger dia ngomong aku enggak tahu aku enggak tahu aku enggak tahu aku enggak tahu aku dulu dong bener apa gitu kalau gue ondekan bisnis mah udah gue tusuk nih ya lagi-lagi lagi-lagi-lagi bila yang tertulis eh cepetan apa aku udahlah yang terbaik untukmu kau jadikan kau hahaha hahaha kalau bilang tertulis bila yang tertulis untukku adalah terbaik untukmu kau jadikan biolah ya judulnya judulnya ada gua atau nyanyi ungu menarilah dan terus tertawa walau dunia menarik iya siapa judulnya terus ya Allah lu gak miskin waktu semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadamu saat semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadamu suatu saat nanti semoga Tuhan siapa 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 ya enak ya udah ya ya panik saya wah kalah dong enggak kenapa dunia terbalik-terbalik terbalik-terbalik tapi tadi gua nggak bernada banget ya Pak emang ada Oh iya udah mulai udah mulai udah sabar mohon bersabar 3 ujian 5 3 2 1 silahkan belum iya oke mulai dulu kita sahabat berteman bagai ulat mengalahkan sinar mentari dulu kita sahabat Sinden Tosca kepompong ya keren dengan gampang Pak syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalan hidup ini melakukan yang terbaik ayo apa ayo apa next-next aku masih betul tapi siapa di dekatnya aku lebih tenang bersamanya jalan lebih terang di dekatnya aku lebih tenang bersamanya jalan lebih terang aduh aduh next-next-next untuk segalanya kau berikan lagi kesempatan itu tak akan terulang lagi semua kesalahanku untuk segalanya kau berikan lagi kesempatan itu Marcel oh bukan next-next-next goyang paling kocak yang bisa bikin ngakak please jangan ditolak ikutlah bergerak tunggu musiknya tunggu musiknya tunggu musiknya goyang duyuk iya yes makinnya kita lagi-lagi bersih semua hasrat dalam hati ku hanya ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat iya aku semua nikah iya apa 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 iya gitu ush hey hey hello lagi 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 ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang aku aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku wali wali Alhamdulillah aku aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cari jodoh iya betul oh my god lupa-lupa-lupa-lupa-lupa cahaya kuburan lah kalau gua lupa-lupa ingat mau lagi? nyampe habis? enggak? sampe habis-habis satu lagi ada dua lagi oh dua lagi ku tanya malam dapatkah kau lihatnya perbedaan Peter Pan! Peter Pan! ada apa? eh ada apa dengan cinta ada apa dengan temanmu satu lagi oke Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya Tuhan memang ku mencintainya sungguh mencintainya aduh yang videoclipnya belakang-belakangan the virgin apa? Tuhan judulnya apa? Tuhan judulnya apa? cinta terlarang cinta terlarang cinta terlarang berarti kita gampang gokil enggak jadi ngukain lagu tapi tetap aja deh bikin nanti oke nih enggak enggak The Rizka tuh awal namanya milihinnya bagus enggak apa dia dia emang anak tahun 2000an tuh lo deh partner lu bacainnya kayak gimana iya bener-bener The Rizka bener cara play partnernya lu ini tangan lu dikocok-cocok harusnya cewe sama cewe ya ini dihukum nih tadi tuh kita belum kasih tau yang kalo kalah atau menang tuh gimana yang menang tuh harus ciptain lagu tau iya enggak kalo gua sama The Rizka yang menang gua nyiptainin lagu kalo lu yang kalah lu harus ngerayu gua sama The Rizka pake lagu iya tapi kan lu menang bener dong iya nyiptainin lagu lu nanti kan yang akan memperagakan itu adalah Erick karena Erick kan cowok yang ngerayu juga lu ngerayu gua iyu 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 aduh ini tidak ada yang bisa main gitar nih iya itu ada gitar ehehe diadi Rizka sendiri yang main gitar gimana Masri udah lu ini aja Будbee depanya gimana depannya gimana depannya gimana terima kasih terima kasih gitar boleh dong pak di sini dong Pak diri-diri-diri ada nada 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 dari teh dari teh berdiri berbanyakan diri di depan diri juga depan enggak kita menikmati aja kita menikmati aja berdua-dua oh dihukum berarti ngerayu berdua pakai huruf G sama sama ini kan enggak lah yang lain lu yang kalah nih setelah jauh eh kan kan sama dia sama derisanya ya enggak 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 menontonku kembali dalam dekat ketekmu terima kasih Hai peringatan udah dikasihnya Oh ya peringatan selamanya berikan lagi kesel aku ya aku jujur aku aku mau abis sakit Pak ini masalahnya habis ini ya kenapa sih di program ya Yes gue nyanyi yaudah ya aduh ya kita hadiahnya buat gue berdua nggak ada kita udah nyanyi nanti nanti kita akan menciptakan lagu ya katanya bener menciptakan lagu jadi mau lagu menang enggak 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 bohong enggak bohong tapi enggak papa abis ini mereka eh mereka eh mereka Dari Ska bakal nyanyi ya oh iya di segmen belum kan belum kan belum kan oke oke Dari Ska tadi kita sudah untuk mengimbangi jeleknya suara mereka berdua oh udah oh udah udah cukup aja ya cukup udah lagi sawah suara itu abis ini kita bakal ada lagi kan tadi kita baru bahas satu lagu kan di albumnya nanti kita mau tanya-tanya lagu lain makanya jangan kemana-mana tetap di gado-gado apa aja boleh selesai selesai kesempatan jadi semua Kalau apa-apa diam Hingga ku tak bisa Serasa mati rasa Kini tak lagi Kata mama juga jangan Bimbang itu menyakitkan Kini ku tak lagi galau Cukup kemarin ku galau Bila hanya memang menyiksa-nyiksa batinku Tak ingin lagi ku galau Cukup kemarin ku galau Kini telah saatnya ku rasakan bahagia Kini tak lagi Kata mama juga jangan Bimbang itu menyakitkan Kini ku tak lagi galau Cukup kemarin ku galau Bila hanya memang menyiksa-nyiksa batinku Tak ingin lagi ku galau Cukup kemarin ku galau Kini telah saatnya ku rasakan bahagia Kini ku tak lagi galau Cukup kemarin ku galau Cukup kemarin ku galau Cukup kemarin ku galau Bila hanya memang menyiksa-nyiksa batinku Tak ingin lagi ku galau Cukup kemarin ku galau Kini telah saatnya ku rasakan bahagia Cukup kemarin ku galau Cukup kemarin ku galau Bila hanya memang menyiksa-nyiksa batinku Cukup kemarin ku galau 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 dari albumnya apa lembaran baru emang masih musimnya galau Udah nggak jaman Udah berkaca-kaca gitu tapi di albumnya ada berapa lagu ada tujuh lagu dan semuanya kamu yang bikin iya luarnya tujuh lagu semua kamu yang buat iya betul galau-galauan ada nggak tapi semua berbau-bau cintakah semuanya cinta tapi emang ada salah satu lagu itu emang dari ska buat buat teman-teman derismatik semua derismatik itu fans kedua judulnya Aku bukan siapa-siapa mas mas ya mas selesai cuma pengen tahu aja ketika kalau misalnya ini apa namanya hidup-hidup lagi terus diberikan kesempatan hidup lagi pengen pengen di dunia musik lagi atau enggak kira-kira kira-kira enggak enggak pengen jadi budayawan aja iya tetep budayawan ya maksudnya lebih masih seni tapi kan seni itu luas bukan hanya di musik bukan hanya nyanyi yang paling saya nggak bisa kan seni rupa nggak bisa ngelukis dan pengen banget bisa berkata lukis Oh belum sampai pengen ya pokoknya apapun tentang seni pengen belajar sekarang sudah berkecimpung udah kecemplung di dunia musik sekarang mau nanya apa aku musik bagi seorang ya Allah pertanyaan panggungkasnya airnya itu lagi itu lagi sulit pasti pusing nggak nggak musik itu kehidupan itu musik itu nyawa jadi mending nggak punya pacar deh daripada nggak bisa nulis lagu boom boom ya jadi berarti kalau denger segalanya untuk iya karena apa ya kayak musik tuh kehidupan kalau enggak ada musik Oke sekarang kapan nih rencana ke depan? Jangka panjang sama jangka pendek? Jangka panjangnya terus berkarya, jangka pendek ini terus promosi Soal hasil kan Tuhan yang nantuin, yang penting kita berusaha Oh Rick, mau album kedua ada rencana? Insya Allah sih, soalnya kan single yang kedua belum rilis Rencana bulan ini rilis, mungkin next religi kali ya Wih, ini nih religi nih Single-single kedua kapan nulis ya? Boleh ini nih, Februari Nah kalo single kedua tentang apa nih? Apa judulnya? Apa itu cinta? Apa itu cinta? Kalo ini? Apa sih? Belum kan? Kisah tentang apa itu cinta? Yang nulis dia suka juga? Iya Wow, lengkap sekali Curhat lagi deh Nyerah Aku nyerah tapi bukan Berarti aku kalah Udah emang Jadi dulu tuh ada yang deketin, ternyata cuma taruhannya Oh my God Udah sudah setelah Udah buttung Udah botung Sekarang udah gak gelau lagi kok Itu kan masa lalu Jadi masa lalu Terк hanger Jadi makin sering sakit bisa membuat hidup kami kami semangat apalagi berusaha terus berkreatif karena dengan berkreatif meskipun itu sedikit kecil hasilnya itu bisa menghasilkan sesuatu wow saja dulu dulu buat balikan ya balik lagi kalau kamu datang sini saya mau kasih hadiah makasih banyak kalau om sering kasih ini kasih ini juga ya makasih banyak ya tapi kalau misalnya pengen tahu dong kesibukannya kapan nanti lagi sibuk-sibuk apa boleh nggak dikasih Twitter Instagram Facebook YouTube mungkin ada udah jadi buat teman-teman semuanya bisa follow Twitternya Dariska Edris Gautisha agak susah ya DRIZZ GAUTI SHA terus bisa follow juga Instagramnya Dariska Dariska Afriliya92 dan juga ada officialnya Dariska Afriliya official terus bisa di follow juga Revolve Nation Dariska Dariska Afriliya YouTube 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 juga ya Dariska Afriliya semuanya serba dari sekarang lagi galau udah ada video klip ya atau masih on process Oke terima kasih banyak Sama-sama semoga keduanya Makasih banyak amin lancar ya amin amin sekarang mau pulang juga apa itu cinta oh iya kita mau setelah dulu buat semua kudimu tugas juga buat blood thank you dan juga buat papanya ravi amin ama papanya aku baik-baik sini ya Selamat papa lu udah balik sini ya bye bye hai 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 Kuakui kali ini Aku terjerat kata cintamu Seringkali kau sakiti Ku yang selalu mencintaimu Namun kini kau akhir di cinta Cinta menurutmu Dan kini ku menyerah Tak berarti ku kalah Karena cintamu itu Hanya drama Ku hanya manusia Yang sedikit saja Ingin ku merasakan Apa itu cinta Namun kini kau akhir di cinta Cinta menurutmu Dan kini ku menyerah Tak berarti ku kalah Karena cintamu itu Hanya drama Ku hanya manusia Yang sedikit saja Ingin ku merasakan Dan kini ku menyerah Dan kini ku menyerah Tak berarti ku kalah Karena cintamu itu Hanya drama Ku hanya manusia Yang sedikit saja Yang sedikit saja Ingin ku merasakan Apa itu cinta Dan kini ku menyerah Terima kamu menyerah Bah 90